Forum Kiai, Ulama, Toko Senior Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah mengadakan pertemuan dalam rangka menyikapi kebijakan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Sebagaimana diketahui, pada akhir ini Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah jauh melenceng dari hitoh partai yang berdasarkan 5 khidmat partai dan 6 prinsip perjuangan partai sehingga yang demikian perlu diingatkan dan dikritisi demi marwah dan martabat partai yang didirikan oleh Kiai dan Ulama disebutkan bahwa P3 saat ini telah jauh melenceng dari tujuan didirikannya P3 istilah jawanya Tegalarane Orate Gopatine dalam pertemuan tersebut telah disepakati membuat pernyataan sikap sebagai berikut bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang dilahirkan oleh para ulama yang berasaskan dan berideologi Islam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai pembaham misi umat Islam dengan Amar Ma'ruf Nahimungkar dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang maha esa bukan negara sekular atau komunis para elit partai saat ini lebih mementingkan kepentingan pragmatis belaka dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu bahwa Partai Persatuan Pembangunan saat ini tidak peduli dengan aktivis dan tokoh-tokoh bergarakan Islam yang didolimi oleh penguasa bukan hanya di Jawa Tengah di DKI Jakarta mantan DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta Najwa Mumtazza Robbani merasa prihatin dengan kondisi yang dialami Partai Perlambang Kaabah tersebut lantaran P3 di DKI Jakarta mengalami permasalahan serius yaitu pencapotan habaib dan ulama dengan alasan pergantian pimpinan dengan rencana mengejar perolehan kursi pada pilek 2024 perombakan kepengurusan DPW P3 DKI menjelang satu tahun pemilu 2024 sangat masif dilakukan artinya bahwa kerja-kerja politik berada belum cukup mendapatkan tempat bagi sekelintir orang yang culas jangan terbawa ikut-ikutan menjelangkan bila tiga diselangkan jawab assalamualaikum dan semakin dari semua bahwa kita ingin bersatu kita ingin bekerja bersama dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya ada khawatiran tuntutan gambar Kaabah diganti foto artis porno Jepang Miyabi setelah P3 mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 khawatir akan ada tuntutan umat Islam mengganti lambang Kaabah dengan gambar artis Jepang bernama Miyabi Khosinuddin heran P3 yang memutuskan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 padahal Gubernur Jawa Tengah itu menyukai film porno bagaimana mungkin partai yang konsen dengan Amar Ma'ruf Nahimungkar mendukung Ganjar Pranowo yang secara terbuka gemar menonton video porno belum lagi dengan nada tanpa salah Ganjar justru mempertanyakan dimana letak kesalahannya yang gemar menonton video porno kata Khosinuddin Ganjar merasa tidak bersalah ketika mengaku menyukai film porno bahkan Ganjar bukan Nabi tidak maksud bisa keliru atau khilaf bermaksiat menonton video porno itu wajar saja tapi bagaimana mungkin Ganjar tidak merasa bersalah dan tidak menyembunyikan aibnya bahkan mengumbar aib tersebut dengan nada kebanggaan menurut Khosin P3 partai yang didirikan dan diwariskan oleh ulama terdahulu telah berubah menjadi partai G-Leaders yang hanya punya level sebagai relawan yang tidak lagi terikat dengan visi-misi generasi P3 Iranau telah kehilangan akar perjuangan syariat Islam dan nyaris tidak ada bedanya dengan partai sekuler pada umumnya kecuali hanya berbeda pada simbol dan jargonnya dulu saat ketua umum P3 Zan Farid Keseleulida dalam mewancara televisi nasional menyampaikan ungkapan Amar Ma'ruf Nahim Mangkur P3 ini partai yang berlandaskan Islam kita ini menggunakan slogan Nahim Mangkur ada yang salah dengan P3 ada pembelokan perjuangan politik P3 dari visi-misi idealisme untuk izatul Islam wal muslimi menjadi pragmatis untuk tujuan materi Maka dari itu dengan segala hormat P3 DKI Jakarta berketetapan memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD sebagai tokoh persatuan dan pembangunan DKI Jakarta yang telah berhasil merawat persatuan dengan pembangunan jadi sebuah tanggung jawab dan Alhamdulillah di Jakarta ikhtiar itu kita lakukan sama-sama kita membangun dengan harapan bisa menjadikan bangunan apapun yang dibuat menumbuhkan perasaan persatuan ya Bapak semuanya kalau kita lihat bikin transportasi umum supaya apa? ada perasaan bersatu kenapa perasaan bersatu? karena kalau di kendaraan umum siapa saja duduknya sama rendah berdirinya sama tidak ada bisnis kelas tidak ada ekonomi kelas semuanya sama di Jakarta dibangun 241 km trotoar untuk apa? kita merasakan kesetaraan semua program dari mulai bantuan sosial sampai program pendidikan pesannya adalah kesetaraan untuk bisa menghadirkan persatuan Pak apakah ini isyarat dari P3 akan mendukung Bapak di 242 saat ini saya masih menuntaskan semua program di Jakarta semua janji di Jakarta beruntas sesudah itu selesai baru bikin kan oke makasih pilkada DKI 2017 masih menyisakan luka bagi sebagian umat Islam khususnya di Jakarta kontestasi pemilihan orang nomor 1 di ibu kota saat itu memang banyak menyedot perhatian publik selain karena eskalasinya yang tinggi ada faktor petahanan Basuki Cahyapurnama alias Ahok yang dianggap menistakan agama semua dipertaruhkan untuk bisa memenangkan pasangan yang diusung terutama bagi partai pendukung kebetulan P3 menjadi salah satu partai Islam yang menyatakan mendukung pasangan nomor urdua Basuki Cahyapurnama dan Jarod Saiful Hidayat meskipun keputusan itu ditolak keras oleh P3 Gerbong Haji Lulung hal tersebut tidak membuat umat bergeming terutama bagi basis masa P3 yang sudah kadung kecewa dan marah terhadap sikap politik P3 saat itu saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung saya sampaikan mohon maaf tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa TV One semua juga ada di lokasi kok kok gak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan saya juga bukan anti-Islam saya dari kecil kamu bisa lihat bukan kita mau riak itu ya sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin termasuk KJP untuk madrasa termasuk kita bangun masjid kamu bisa lihat tindak tanggup saya ada gak musuhin Islam ada gak pengen melecehkan Al-Quran makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini jangan sampai saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi ngiatnya itu waktu itu hanya ingin menunjukkan sebetulnya saya gak mau orang yang punya tafsiran seperti itu terpaksa bingung dapat bantuan kok gak milih saya makanya saya yang mengerti sekali ini memang urusan pribadi tafsiran pribadi semua orang punya hak yang sama urusan agama adalah urusan pribadi jangan dikeluarkan di publik makanya saya juga tidak akan menyinggung-nyinggung lagi karena ini suasana pirkada jadi ramai ya sudah kita gak usah teruskan komentar-komentar saya ini saya minta media juga gak usah teruskan untuk semua pihak yang jadi repot gardu gara-gara saya ya saya sampaikan mohon maaf MUIDKI juga ada tulis surat kepada saya memperingatin keras minta saya fokus saja untuk kemasyaratan umat jangan ngomongin tafsiran-tafsiran agama yang sensitif karena sesama agama yang sama pun bisa menafsirkannya berbeda ya sudah saya minta maaf untuk itu justru kalau kita melihat dengan kasus Pak Ahok sudah masuk ke persidangan ini tren ya tren Pak Ahok itu elektabilitas Pak Ahok semakin bagus dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ternyata masyarakat bisa melihat itu secara utuh dari berita-berita yang disampaikan oleh teman-teman media dan terus terang ini justru positif buat Pak Ahok kami ini partai Islam partai yang berasaskan Islam dan kami tentu berkeinginan umat Islam di Jakarta ini menikmati APBD dalam arti kata mendapat kesejahteraan program yang perlu umat Islam nah ini yang menjadi dasar daripada keputusan Partai Persatuan Pembangunan mendukung Ahok Jara tapi saya sering komunikasi sama Pak Dimiyati Dimiyati itu teman baik saya di Waleg dari dulu Dimiyati secara pribadi sudah bilang pokoknya saudara my brother pokoknya orang Banten-Banten pasti gue bantu dukung lo deh karena dia kan memang lama Bupati Pandeglang jadi saya hubungan baik kok sama kayak Jarod wali kota si Dimiyati kan Bupati di Pandeglang 10 tahun terus dia jadi anggota DPR RI badan legislasi sebarang saya kita hubungannya baik Dinyatakan kemana akan tetap bersama-sama dengan Ahok Jarod mendukung beliau sampai beliau menjadi gubernur Partai Kaabah dianggap blunder dan melakukan kesalahan fatal karena sikap politik yang blunder itu suara P3 di DPR DKI Jakarta pun rontok dari yang sebelumnya 10 kursi kemudian tinggal menyisakan 1 kursi saja P3 mengakui insiden di pilkada 2017 telah banyak menimbulkan kemarahan kadet dan konstituen di akar rumput dalam beberapa waktu kebelakang P3 menghadapi krisis elektoral hal tersebut salah satunya disebabkan karena P3 telah meninggalkan ulama dan habaib bahkan keputusannya dianggap berseberangan dengan arahan ulama untuk hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban moral P3 dengan hati yang tulus meminta maaf dan ampunan kepada para ulama, habaib dan seluruh umat islam di wilayah DKI Jakarta P3 menegaskan komitmennya untuk kembali menjadi penteng politik umat islam yaitu menjadikan partai politik yang memperjuangkan aspirasi umat islam mengupayakan keadilan sehingga tidak ada saudara yang tertinggal dan menghadirkan laku politik islam yang rohmata lelalamin membawa rahmat bagi seluruh alam selain itu P3 juga memohon bimbingan dan dukungan para ulama dan habaib Jakarta agar cita-cita mulia P3 untuk mewujudkan negara sejahtera yang adil dalam kemakmuran dalam keadilan segera terwujud di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati